Mari kita buka video ini dengan sebuah informasi penting. Taukah kalian bahwa pada hari Rabu kemarin, atau tepatnya pada tanggal 3 November tahun 2022, Ken Wakui telah memposting sebuah gambar yang sangat menarik untuk merayakan hari ulang tahun dari sang kapten divisi pertama Toman. Siapa lagi kalau bukan Kesoke Baji? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat sama-sama aja ya potongan cerita singkat yang sudah kami tampilkan di layar ini. Di mana pada gambar itu, nampak jelas interaksi antara 3 karakter paling favorit dari Mangga Toki Revengers, yaitu Baji, Chifuyu, dan juga Ryusei Sato dalam 1 frame sekaligus. Nah menarik ya, semua hal tersebut lagi-lagi kembali menegaskan bahwa satu Ryusei harusnya memang ada dan masih hidup di dalam garis waktu yang terjadi pada Mangga originalnya. Apalagi pada interview yang telah disampaikan pada beberapa minggu yang lalu, Ken Wakui pernah berkata bahwa sebelum Mangga ini tamat, Satoru Yusei akan dimunculkan pada cerita utama dari Mangga Bagua Utama ini. Namun ternyata kenyataannya sungguh berbeda. Karena berdasarkan beberapa poin bocoran penting yang sudah kita bahas sama-sama pada video kemarin, faktanya tidak ada satu pun panel Mangga yang memperlihatkan kehadiran dari Satoru Yusei sebagai anggota dari geng Toman generasi pertama. Terlebih lagi di satu panel ini, beliau sudah sangat menegaskan bahwa wakil kapten dari divisi pertama Toman di era Takemichi ini adalah Chifui Matsuno bukan Satoru Yusei. Tentu saja fakta tersebut malah memunculkan banyak sekali tanda-tanya besar. Yaitu, apakah Satoru Yusei pada akhirnya merupakan karakter canon dari cerita Tokyo Revengers? Jika iya, kenapa di garis waktu utamanya atau di garis waktu baru yang telah diciptakan oleh Takemichi, Satoru Yusei tetap tidak dimunculkan sebagai salah satu anggota terkuat di dalam geng Toman? Mengingat di garis waktu baru ini, Takemichi dan Mikey sudah berjuang bersama-sama. Maka seharusnya tidak ada lagi satu pun temannya yang mati, apalagi sampai di penjara karena membunuh atau menusuk orang lain. Sayangnya sampai video ini dibuat, tidak ada satu pun jawaban pasti mengenai semua hal itu. Karena satu-satunya petunjuk yang ada di chapter 277 mengenai kemunculan dari Satoru Yusei hanya ada di dalam sebuah panel kecil ini. Di mana pada momen itu Takemichi menyebutkan bahwa Hanemiya Katsutora adalah kapten asli dari divisi keempat geng Toman generasi pertama dengan satu support kosong yang masih dirahasiakan mengenai siapakah posisi wakil kapten dari divisi keempat itu. Berdasarkan hal tersebut, maka muncullah satu buah pertanyaan baru yaitu apakah mungkin Satoru Yusei lah karakter yang menemani Hanemiya Katsutora di dalam divisi keempat Toman dan menjadi wakil kaptennya? Ya, apapun itu, yang jelas wakil kapten dari divisi keempat geng Toman bukanlah Sota Kawata ataupun Nahoya Kawata. Karena Katsutora tidak pernah dipenjara dan meninggalkan geng Toman generasi pertama maka terdapat perbedaan posisi yang mencolok dari para karakter penting lainnya. Di mana pada era Takemichi ini, Sota dan juga Nahoya Kawata malah menjadi kapten serta wakil kapten dari divisi keempat bukan divisi keempat seperti yang selama ini kita ketahui. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah semua hal yang diucapkan oleh Ken Wakui mengenai kemunculan Ryusei Sato hanyalah sebuah gimmick marketing belaka atau malah sebuah kenyataan yang tertunda? Oh iya, selain semua hal di atas, kami pun masih mempunyai sebuah topik pembahasan lain yang tidak kalah menariknya yaitu mengenai kelanjutan bocoran tambahan terbaru dari Mangga Toki Revengers chapter 277 yang kebetulan masih sangat berkaitan sekali dengan pembahasan kita sebelumnya dan paling banyak dipertanyakan pada kolom komentar kami. Intinya kurang lebih sebagai berikut Jika Sota dan Nahoya Kawata merupakan kapten dari divisi keempat lalu seperti apakah formasi asli dari geng toman di era Takemichi ini? Dan total ada berapa jumlah divisi tempur yang dimiliki oleh geng toman? Sebenarnya semua jawaban ini bisa kita saksikan sama-sama pada pembahasan lengkapnya besok Namun karena kebetulan sudah ada terjemahan yang jelas mengenai sebuah panel Mangga ini maka kami sampaikan saja lebih dulu beberapa potongan informasinya Pada puncak kejayaannya, geng toman generasi pertama di era Takemichi memiliki total 8 divisi tempur dimana divisi pertama sampai dengan ketiga masih dipimpin oleh orang yang sama yaitu Keisuke Baji, Mitsuya dan juga Pacin Sedangkan untuk divisi kelima, keenam, ketujuh dan kedelapan diisi oleh semua anggota tambahan baru seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya Nah menariknya, banyak sekali para pembacanya yang penasaran dan juga bertanya-tanya Bang, bisa kita etakan pendiri toman juga lalu dia jadi kapten divisi berapa? Kemudian bagaimana nasib dari sujian ma? Apakah di garis waktu baru ini Hanma akan menjadi kapten juga? Sayangnya semua jawaban dari pertanyaan di atas sedikit mengecewakan karena pada akhir manga ini, Ken Wakui malah membuat dua orang master villain tersebut sebagai karakter yang memiliki posisi setara bahkan cenderung jauh lebih penting dari semua karakter lainnya yaitu, Kisaki dan juga Hanma memiliki jabatan sebagai ahli strategi alias penasihat dari geng toman generasi pertama sekaligus staff koordinator dari kedelapan divisi tempur yang ada di dalam geng toman Posisi ini sebenarnya sedikit lebih tinggi dari posisi para kapten namun masih dibawa jabatan dari Draken yang merupakan wakil presiden toman Sayangnya pada chapter 277 besok tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana cara Kisaki merekrut sama ke dalam geng toman Apakah Hanma di garis waktu ini masih menjadi orang yang bosan juga? Atau malah ada motif lain yang dimiliki oleh Sujianma? Oh iya, buat kalian yang tanya Bang Mangga Leighter From Baji kok nggak upload hari Senin ini? Jawaban dari Oji-san hanyalah satu yaitu karena Mangga Sminov ini terbitnya tidak tentu kadang 2 minggu sekali atau malah bisa juga 1 bulan sekali Oleh karena itu, kemungkinan paling cepat chapter ke-9 dari Mangga Leighter From Baji ini baru akan terbit pada tanggal 21 November nanti Nah itulah semua informasi penting yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku antam!